Pemirsa tim hukum Ganjar Mahfud dan tim Anies Muhaymin telah menyerahkan dokumen kesimpulan sidang Sengketa Pilpres 2024. Secara garis besar kesimpulan yang diajukan menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Tim Hukum Paslon Capres, Cowapres, Ganjar, Pranowo, dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang Sengketa Pemilihan Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum lima kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsip pil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua tim hukum Ganjar Mahfud menerangkan lima kategori pelanggaran pilpres 2024 membuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Tim hukum bahkan menyebut suasana saat ini seperti masa orde baru. Tidak netelan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netel sama sekali. Ini seperti suasana orde baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah ASN tidak menjadi bagian dari partai politik tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti ya kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Sementara itu tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhammad Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di gedung MK. Berbagai alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, penetralitas pejabat, kepala daerah, dan kepala desa, serta teknologi informasi. Secara garis besar, kesimpulan berisi keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti yang dianjukan bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Pramul Subianto dan Ibran Raka Pemikrakan. Jadi saya yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus, saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah. Di hari yang sama, tim hukum Prabowo Gibran juga menyerahkan kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan itu, tim hukum Prabowo Gibran juga menyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewadangan Mahkamah Konstitusi. Namun menjadi kewenangan bawah selu dan pengadilan tata usaha negara. TV Putan Hanyus melaporkan. Tidak hanya Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, hingga Indonesia American Lawyers Association, lima tokoh, yakni Habib Risik Syihab, Din Samsudin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, dan juga Munarman, yang juga mengajukan surat amikus kuriai. Sebanyak lima tokoh, yakni Rizik Syihab, Din Samsudin, Ahmad Sobri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman, mengajukan surat amikus kuriai dalam sengketa Pilpres yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dokumen dikirim pada Rabu Siang terkait hal tersebut MK mengaku telah mendapatkan informasi tersebut, hanya saja belum mendapatkan secara resmi berkas dari tokoh-tokoh tersebut. Saya dapat informasi, tapi saya belum dapat ininya ya, bahwa sudah sampai ke MK, tetapi proses administrasi untuk diserahkan kepada kami, itu belum kita dapatkan. Mungkin sudah sampai di MK, tapi diserahkan kepada siapa, mungkin butuh waktu untuk administrasi. Lebih lanjut, Fajar Laksono juga menjelaskan, berkas yang telah sampai di MK butuh waktu proses untuk diberikan tanda terima, sehingga pihaknya tak mau berkomentar lebih terkait berkas Rizik Syihab dan lainnya, yang mengajukan diri sebagai amikus kuriai. Dari Jakarta, Rian Rahman Rizki Solehudin, INews melaporkan. Pemirsa Wali Kota, seolah juga cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Baming Raka, mengaku belum membaca surat tulisan tangan yang dikirimkan Presiden RI kelima, Megawati Soekarno Putri, kepada Hakim MK. Gibran mengaku belum mengetahui tentang pengajuan surat amikus kuriai yang diserahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, kepada Mahkamah Konstitusi. Saat dijelaskan soal isi surat tersebut yang diantaranya berisi kecurangan pengilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, Gibran meminta untuk membuktikan hal tersebut. Kemudian, saat disinggung apakah sudah melakukan komunikasi dengan Kuasa Hukum Prabowo Gibran terkait hal tersebut, Gibran menyebut bahwa Kuasa Hukum akan selalu siap. Mas, Gibran menyebut. Sudah ada tim hukum. Surat yang menyebut. Ya, menurut saya pengadilan ini. Saya berhubungan. Coba ya, nanti saya baca dulu ya. Tapi sudah komunikasi dengan tim Kuasa Hukum Prabowo Gibran, mas, dengan tim pengajuan ini? Eh, serius. Mau kalau tim hukumnya, kan, mas. Sudah. Sudah. Sudah biar semuanya berproses. Salah satu isinya kan? Kalau isi suratnya, saya belum baca. Mohon-mohon. Salah satu isinya kan, Bumi, saya menyebut bahwa Pemimpin 2004 ini PSN, dikitar PSN, mas. Nanti seperti apa? Ya, udah tinggal dibuk-dibung.